Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Pak Kamsul Nama saya di Selawetan, Kejamanan Ngancar Kabupaten Kediri Dan saya disini ingin menyampaikan Apa yang diceritakan oleh Mbak-Mbak tadi Yang katanya punya bulu-bulu Punya tanah Ternyata dirampas oleh Yang berkebunan Pada tanggal 4, bulan 4 tahun 1966 Itu sesuai data Yang saya punya Data ini saya peroleh Dari Jakarta Di kantor Pemnasan Kantor Pemnasan punya Data ini Itu dikirimi oleh BPN Kanwil Provinsi Jawa Timur BPN Kanwil Punya data itu dikirimi oleh BPN Kabupaten Kediri BPN Kabupaten Kediri punya data itu Dikirimi oleh pihak PTPN Ngerangkah Pawon Kediri Ngerangkah Pawon punya Dokumen data itu memang Memang benar Disitu dulu ada bentuk Perampasan tanah masyarakat Dan disitu diketahui dari Susunan panitia Dan ini bisa di Apa? Bisa diperbanyak Ini bisa diambil gambarnya Susunan panitia Ini yang Bisa saya bacakan ya Ini susunan panitia pada tanggal 4 April Tahun 1966 Ini terjadi perampasan Tanah masyarakat Oleh pihak perkebunan Sebagai pelindung pada waktu itu Saudara Akhtiar Pembantu Bupati Kediri Kediri Terus ketua 4 Saudara Pailan Ketua anak cabang PNI Pelosokadan Terus ketua 5 Saudara Haji Ali Kasen Ketua MWT WT NU Anak cabang Pelosokadan Terus ketua 6 Saudara SD Halwani Pimpinan PPN Karet Pada waktu itu Pimpinan PPN Karet 15 Rangkah Pawon Terus Sekretaris Saudara Swito MPP Pelosokadan Terus Sekretaris Saudara Bajuri AIP 2 Komandan Sektor Polisian 10 43 Garis datang Garis datar 14 Pelosokaten Terus Sekretaris Saudara Sunyoto Serda PA Puterpra Pelosokaten Terus Sekretaris Saudara Domo Wasito Pager Projo Pelosokaten Terus Bendahara Saudara Gunawan Sinter Kebun APB Badek PP Anirangah Pawon Terus Perlengkapan Saudara Sumarsono Sinter Pabrik PP Anirangah Pawon Terus Perlengkapan Saudara Suratmen Pegawai Pabrik PP Anirangah Pawon Terus Dan Ru'ah Saudara Prajito Ketua Petani Anak Cabang Rosokaten Terus Anggota Saudara Sudarto KBM Tingkat Perkebunan 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 Terus Saudara Sulhadi WK Pertanu Anak Cabang Rosokaten Terus Saudara Sobirin Sar Bumusi Tingkat Perkebunan Mengerangah Pawon Terus Admorjo Kepala Kampung Pawon Terus Matkordi Kepala Kampung Sumberjo Yinglong Terus Kepala Kampung Pulo Samidi Kepala Kampung Pakkelan Kadeni Kepala Kampung Badek Astros Kepala Kampung Pocok Karni Kepala Desa Kamitu Yara Terus Saudara Sati Kepala Desa Mabatan Ini Sati Kepala Desa Mabatan Sini Camatan Ngancar Kamatan Judiri Dan ini Ini bukti Bahwa Pada tahun Peramasan Ada bentuk Susunan Panitia Seperti ini Ini Susunan Panitia Terus Sekarang Mengenai Lokasi Tanah Misalkan Depan ini Di lokasi Sini Diselah Mabatan Ini Samen Bisa Ambil Gambar Tanah Depan rumah Ini Ini pun Tanah Ini juga Terampas Ini Depan rumah Ini Seluas 17 Hektar Ini Punya Masyarakat Yang Dirampas Dan Sampai Saat Ini Dikuasai Oleh Perkembunan Ini Luasnya 7 Hektar Itu Itu Bukti Bahwa Sampai Sekarang Masyarakat Haknya Itu Belum Kembali Dan Makanya Kami Selaku Pemuda Merasa Ikut Sedih Jadi Mbak-Mbak tadi Cerita seperti itu Saya harus Ikut Berjuang Untuk Memperoleh Hak-hak Mereka Supaya Hak Atas Tanah Yang Terampas Itu Bisa Kembali Dan Bisa Menjadi Lahan Pertanian Perkambuhan Masyarakat Seperti Semula Selain itu Perlu Saya Tambahkan Kalau Ini Tadi Susunan Panitia Perambasan Dan Karena Saya Terus Melakukan Perjuangan Dan Pada Waktu itu Saya Pernah Mendapat Surat Dari Sekretas Negara Ini Bentuk Suratnya Ini Tahun 2010 Sudah 10 Tahun Dan Sekarang Tahun 2020 Tahun Dan Sampai Sekarang Tanah Tersebut Belum Kembali Tapi Kami Tidak Apa ya Tidak Henti-hentinya Terus Berjuang Untuk Memperoleh Tanah Tersebut Terus Selain itu Ada Tambahan Dari Bukti Bukti Bahwa Masyarakat Itu Dulu Memang Punya Tanah Itu Memang Benar Ini Ada Sisa Dokumen Yang Dirampas Oleh Perusahaan Ada Sisa Data Misalkan Ini Misalkan Nama Mbak Jokarmo Ini Punya Tanah 90 R Berarti Satu Entar Kulang 10 Ya Nah Ini Luas Tanah Segitu Terus Batas 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 Utara Itu Punyanya Pak Suyadi Terus Batas Timur Itu Batasnya Jalan Terus Selatan Itu Punyanya Pak Jokarmo Terus Batas Barat Itu Pageran Artinya Pager Ini Membuktikan Bahwa Ini Dokumen Ini Masyarakat Ternyata Dulu Tanah Tanya Mereka Itu Memang Benar Dicadat Jadi Si Si B Punya Tanah Berapa Luasnya Berapa Batas Batas Kanan Punya Siapa Itu Jelas Disini Dan Ini Ini Kami Peroleh Dari Jakarta Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Terus Selain Itu Ada Tambahan Surat Keterangan Dari Kepala Desa Disini Menerangkan Dari Dari Kepala Desa Mbak Badan Ini Ada Surat Keterangan Jadi Surat Keterangan Kepala Desa Babatan Tahun 2000 Jadi 20 Tahun Yang Lalu Ada Keterangan Bahwa Disini Pernah Ada Dusun Balilejo Terletak Di Barat Dusun Babatan Sekarang Dusun Tersebut Berada Di atas Tanah Bekas HR4 Perponding Nomor 220 Dan Dusun Itu Sekarang Hilang Karena Tanahnya Masyarakat Dirampas Oleh Pihak Perusahaan Memang Benar Jadi Ini Tambahan Dari Surat Keterangan Dari Bapak Kepala Desa Makanya Lewat Apa ya Lewat Berkat Bekas Seperti Ini Makanya Kami Terus Tidak Melakukan Perjuangan Bersama 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 Masyarakat Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Tersebut Dan Mengenai Lokasi Dan Ini Ini Bisa Diambil Gambar Ini Lokasi Dan Ini Saya Perlu Saya Tunjukkan Bahwa Yang Berwarna Merah Sini Lokasi Ini Ikut Wilayah Desa Babatan Terus Kalau Yang Ini Warna Hijau Ini Masuk Wilayah Desa Badek Yang Kuning Ini Desa Gatok Ini Kecamatan Posok Adan Kalau Yang Ini Kecamatan Ngancar Sedangkan Ini Yang Dulu Wilayah Sepawon Terus Yang Ini Wilayah Ngerangkah Terus Yang Sebelah Sini Ini Wilayah Satak Kecamatan Puncu Jadi Semua Ini Adalah Perkebunan PTPN Nusantara 12 Saat Ini Kalau Pada Waktu Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Pada Waktu Itu Namanya PPN 15 Tapi Berubah Dan Perusahaan Tersebut Perlu Diketahui Dari Perampasan Tanggal 4 April Tahun 1966 Sampai Tahun 1987 Itu Mereka Tidak Mempunyai Ijen Dan Mereka Terus Menerus Mengharap Berapa Tahun Nah Setelah Itu Tahun 1987 Baru PPN PTPN Itu Mengajukan Ijen HGU Yang Pertama Akhirnya Muncul Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1988 Itu Berlaku Selama 25 Tahun Jadi Habisnya HGU Tahun 2012 2012 Dan Saat Ini Itu Tahun 2020 Berarti 8 Tahun Sudah Mereka Juga Tidak Memiliki Ijen HGU Itu Perlu Perlu Diketahui Semua Sehingga Kalau Tanah Tersebut Itu Terus Menerus Dikuasai Oleh Orang-orang Tertentu Banyak Beberapa Gintir Orang Dengan Masyarakat Sampai Saat Ini Tidak Apa Ya Tidak Mempunyai Garapan Hanya Sebagai Penonton Makanya Kami Selalu Terus Menerus Semangat Untuk Memperoleh Atas Tahun Tersebut Sekiranya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh